Hai kalau untuk Sony set versi lama ini rata-rata udah gratis semua sih Biasanya kalau yang eh yang berbayar itu malah yang HP-HP Cina kayak mito hahaha over cost Assalamualaikum ketemu lagi sama saya Ahmad Zaki saya untuk kali ini mau flashing HP Sony Xperia Z3 yang disini lupa pola jadi nanti saya akan flash biar polanya hilang kemudian disini saya lihat versinya D6643 eh D6543 beberapa itu saya bentar kayak gini cuman nanti saya saya kebetulan punya nya Frameware dari D65 D6653 kalau bisa 6653 kalau 6603 disini paling D6653 jadi kita kita nanti flash ke Sony D6653 kita langsung aja eh ini pertama HP nya saya matikan dulu kemudian kita langsung bentar saya mau coba record pakai record pakai komputer nanti hasilnya seperti apa maksudnya biar fokus ke layar gitu soalnya kalau pakai infone di layarnya enggak kelihatan sambil rekam disini saya mau coba lihat eh kalau pakai komputer ini kita langsung colokin saja sama tahan volume bawah lagi ini udah jalan kita tinggal tunggu saja sampai proses flashing nya selesai ya teman-teman sekedar berbagi aja kalau misalkan untuk yang seri dokomo itu internalnya kan 32 jadi harus jentang jentang partisi kalau ini kan HPnya Sony C3 Global jadi enggak usah nggak usah kita jentang partisinya seperti itu sambil tunggu ya teman-teman sambil ngopi apa rokok dulu ya Hai renggak lama paling cuman nanti yang lama itu proses loading awal biasanya lama Hai teman-teman pakainya flash tool versi 0.9.231 kalau nggak salah kemudian nanti framewarenya saya kasih link di deskripsi nanti yang serinya biar enggak kemudian kebetulan malamnya agak sepi mudah-mudahan suaranya bagus ya nggak ada suara yang lagi mas suara maksudnya kukuruyuk suara kukuruyuk itu pagi subuh itu nanti kalau ada suara kukuruyuk doain biar bisa beli kamera kayak gini nih pekerjaannya cuma duduk ya paling biasanya kalau ada bareng ya COD kalau nggak ada ya Hai nungguin servisan bukan servisan palingan cuman temen yang minta bantuin kayak di sini paling lupa pola paling bootloop atau apa gitu gitu-gitu top Hai Sony itu kadang orang mikirnya susah padahal ya ya susah juga cuman nggak nggak sesusah yang dibayangkan Hai untuk teman-teman yang pemula itu pasti masih bingung untuk pakai Windows 7 Windows 8 itu kalau Windows 8 itu di-disable aja signaturnya biar Hai bisa gitu Hai dan jangan sampai salah flash tool-nya versinya itu biasanya banyak yang salah gitu teman-teman Hai listrik berjalan lumayan cepat itu untuk peringkannya bisa dicari di mana mas biasanya untuk di Google itu banyak atau enggak kalau teman-teman mau bingung itu ya di Xperia film itu kalau nggak salah ada biasa-biasanya lebih mudah terima kasih Google Drive atau mediafire biar apa pencariannya lebih spesifik gitu kalau biasanya berikut itu kan ada yang berbayar ini berbayar atau tidak kalau untuk Sony set versi lama ini rata-rata udah gratis semua sih biasa ini kalau yang eh yang berbayar itu malah yang HP-HP Cina kayak mito advent kemudian apa ya everkos itu rata itu pasti temen-temen yang upload itu pasti ada berbayar seperti itu entah itu pulsa cuma Rp20.000 atau Rp25.000 Hai udah bleh bermain HP berapa lama Mas Hai baru sebentar toh Mas baru eh berapa tahun toh itu aja dari dulu cuman bisa kayak gini-gini toh enggak apa enggak bisa nguasain yang lain ya karena eh kalau fokus satu bidang aja itu kadang yang lainnya pasti keteteran soalnya kan saya juga jual beli handphone gitu jadi kadang apa ya eh waktunya banyak habis di jual beli gitu jadi kadang belajar handphonenya itu malah keteteran untuk itu Mas apanya namanya buat eh misalkan kita butuh-butuh kayak LCD IC itu biasanya jenis cari dimana atau lewat online kah atau toko-toko di terdekat di sini-sini atau di sekitar kalau untuk spare part ya itu pasti setiap kota hampir rata itu ada cuman kalau kota-kota kecil seperti mungkin apa eh yang selain Semarang mungkin kalau saya di Semarang sih jadi ya bisa di Facebook atau di Bukalapak OLX itu pasti ada tapi kalau yang untuk IC itu rata-rata emang harus punya kenalan teknisi-teknisi gitu jadi bisa pesen dulu kayak gitu ya biar ngisi kesibukan aja kayak gini nih ini sebenernya juga temen-temen enggak perlu harus apa istilahnya kalau misalkan bisa dicoba sendiri juga kan enggak masalah tapi kalau emang belum bisa ya mending langsung bawa counter aja beres gitu rata-rata kan juga sekarang eh media kayak YouTube Google itu kan sudah lengkap semua cuman peralatannya itu temen-temen yang mungkin yang belum punya ya pakai seadanya dulu untuk kayak gini nih ini sudah hampir selesai prosesnya jadi nanti kita nyalakan kemudian kita tunggu aja kira-kira polanya sudah hilang apa belum kalau menurut aku sih sepanjang flashing kayak gini rata-rata sukses seperti itu boleh denger biayanya kalau biayanya pasti beda-beda tapi untuk biar apa ya istilahnya menjaga harga itu kan pasti hampir rata-rata kalau di counter itu 100-150 jadi ya jangan digampangkan karena emang resikonya kadang lain gitu misalkan lebih software nanti kenapa-kenapa gaga software itu bisa rosak mas abe-nya wah itu pasti bisa misalkan salah firmware aja nanti kadang hang kadang bisa nge-break juga kayak gitu ini kita tunggu aja seperti ini ini HP j3 itu HP harian saya dulu saya pakai itu hampir 2 tahun lebih dan sekarang masih ini masih oke sih seperti aku seperti aku bilang karena RAM nya kalau untuk jaman sekarang ya minimal 3 internal ya 16 32 seperti itu sebenarnya ya kalau menurutin kemauan ya kalau misalkan upload video seperti ini itu pengennya juga unboxing review handphone-handphone baru cuman adalah di finansial jadi kadang pengen sih beli HP keluaran baru terus saya unboxing saya kasih review gimana plus minus nya jadi temen-temen yang mau beli bisa lihat dulu video saya cuman ya itu doain aja biar ada rezeki yang lebih lah buat buat beli kayak gitulah pengen sih kan seru kayaknya gitu lihat-lihat handphone baru teknologi baru seperti itu mas kira-kira mas oke nah ini sudah masuk ke menu temen-temen jadi kita tinggal set up aja awalannya lagi kita naik-naik aja sampai ke menu utama kliru-kliru nah ini perbedaannya yang global sama dokomo kalau dikasih rom global itu NFC nya nyala ini NFC nya nyala mungkin sekian aja ya kali ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih yang sudah mau nonton jangan lupa klik subscribe untuk dukung channel ini dan saya gak akan nolak kalau mau di-share ke temen-temen lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih